Mohon perhatian dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim Upacara Pembukaan Perjuksami Kugus Depan 05.005.05.006 Hari Jumat 30 Agustus tahun 2024 siap dimulai Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara Istirahat di tempat Pembina upacara memasuki lapangan upacara Pembina upacara hormat Tegak Pengucapan Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka Tegak 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 wajah Jalan Haluan Garam Garam Tegak 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 Menangkap Tengah Bandengar H tekak Ikhlas da Remak 1 Nakwa 4 Tuhan yang maha-esha 2 Cinta alam dan beri sayang sama manusia 3 Patriot dan Saban Uni Satria 4 4 Siungga berpusyawarah 5 Rela menolong dan tapah 6 Rajin, terampil, dan gembira 7. Hemat, jermat, dan bersahaja 8. Disiplin, berani, dan setia 9. Bertanggung jawab, dan dapat dipercaya 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Balik kanan, jalan di lembat, graut Semulis penyematan sekaligus membuka acara Istirahat di tempat Lalu Langkah, jalan Teruskan Terus Langkah, tegang, baju Jalan Teruskan 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 Kepangkalan SD Negeri Ekasari Wartiran Tinggakan Pramuka Kecamatan Kamanukan Dengan resmi Bismillahirrohmanirrohim Di Bukak Dibuka Teruskan Teruskan Terima kasih. Terima kasih. Pemanat pembina upacara. Untuk pemanat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam beramu gak? Salam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunianya pada sore menjelang petang ini kita bersama-sama melaksanakan upacara yakni upacara pembukaan Gemah Pramuka Warcap Subang yang dilaksanakan di pangkalan SD Negeri Ekasari Kuaran Abamanukan. Salawat dan salam Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjunan kita semua Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam kepada keluarga dan para sahabat dan juga para umatnya kita semua mudah-mudahan mendapat sepaat dari dari kanjeng Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam Kak Mabigus Ibu Kepala SD Negeri Ekasari Kak Nunung Nurlaili SPD yang saya hormati Kakak-kakak Tumbina Bapak dan Ibu Guru SD Ekasari yang saya hormati dan saya banggakan para panitia baik dari para pembina dan juga dari adik-adik Dewan Kerja Ranting atau juga para alumni yang senantiasa bisa membantu kegiatan ini yang kakak hormati dan kakak banggakan Wabilusus seluruh peserta Gemah Pramuka di Bangkalan SD Kasari baik Satuan Putra maupun Satuan Putri yang kakak cintai dan kakak banggakan perkenankan pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan yang pertama mohon izin kepada Kak Mabigus saya untuk menjadi pembina upacara di pembukaan Gemah Pramuka di Pangkalan SD Kasari ini pada kesempatan ini juga mohon maaf Kak Warang tidak bisa hadir secara pribadi karena kami harus bagi tugas kegiatan Gemah Pramuka di Kuaran Pamanukan menyebar di Pangkalan-Pangkalan Pangkalannya itu lebih dari 10 sekolah sedangkan kami harus dibagi tugas maka saya ditugaskan di Pangkalan SD Ekasari sedangkan Kak Kuaran itu membuka di MI Miptal Huda Arancasari Jambore atau LT dan juga siaga pesta siaganya kita sangat bergembira dan apresiasi sekali walaupun tahun ini kita sesuai dengan rapat koordinasi antara kuartir-antik koordinator pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Pamanukan beserta kakak-kakak Mabigus para kepala sekolah yang diputuskan bahwa untuk tahun 2024 Gemah Pramuka Warcap Subang yang disebar ke kuaran-kuaran nah untuk pamanukan disebarkan lagi ke Pangkalan-Pangkalan sebagai lokasi atau tempat perkemahan untuk itulah adik-adik harus merasa berkesempatan untuk bagaimana supaya adik-adik sekalian bisa meningkatkan kualitas kualitas daripada peserta didik sebagai siaga dan juga sebagai penggalang saya sangat bergembira sekali dan optimis optimis bahwa adik-adik akan menjadi generasi-generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yaitu mengisi kemerdekaan ini karena kalau kakak lihat sekalipun dalam yang optimal kalau ada pada diri kita kurang sehat lebih baik jujur kepada ketua regu atau kepada kakak pembina lapor itulah yang disebutnya adalah jujur jangan ada rasa kurang sehat kita ikut terus begitu tanpa memberitahu kepada kakak pembina di pangkalan SD Negeri Ekasari ini mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat izin dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala kiranya itu saja terima kasih di like topik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka salam siyum pembacaan doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rupiah wa sallatu wa sallam ala asrafil amin kepada pembina upacara kembali tepat dapat dibebarkan penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara pembina upacara meninggalkan lapangan upacara upacara telah selesai pemimpin upacara membuarkan pasukannya padahal tanpa pos apacara jat tabah abacara gan